Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys Karena setiap tanggal 10 dan 20, kami akan bagi-bagi jensi bagi subscriber yang beruntung Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champion, kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah Tawaran Chelsea ke Tottenham untuk transfer Harry Kane, Kepa, Tami, dan uang Chelsea dilaporkan mulai membuat tawaran untuk bisa mendapatkan jasa Harry Kane dari Tottenham Chelsea siap memasukkan nama sejumlah pemain ditambah uang untuk transfer penting ini Masa depan Harry Kane kini memasuki tahap yang krusial Pemain 27 tahun itu mulai tidak betah dengan situasi yang dihadapi Tottenham Di mana dia belum meraih gelar pada level mayor Harry Kane dilaporkan telah berbicara dengan klub Kane meminta klub memberinya izin pindah musim depan Kane ingin bergabung dengan klub besar yang punya peluang meraih gelar juara Chelsea menjadi salah satu klub yang tertarik membeli Harry Kane dari Tottenham The Blues memang punya masalah pelik di lini depan karena Timo Werner tidak tampil cukup tajam musim ini Termasuk ke manajer Chelsea telah meminta pihak klub untuk membeli penyerang baru The Blues kini menimbang Harry Kane sebagai target utama Bahkan tawaran awal akan disiapkan dalam waktu dekat Dikutip dari ESPN, Chelsea siap menyerahkan sejumlah pemain ke Tottenham untuk transfer Harry Kane Sejauh ini ada dua nama yang disodorkan, yaitu Tame Abraham dan Kepa Ariza Balaga Keduanya memang tak masuk rencana tukal Selain bakal menyodorkan pemain, Chelsea juga siap jika harus menambah uang tunai pada Tottenham Chelsea benar-benar sangat tertarik dengan peluang membawa Harry Kane ke London Barat musim depan Namun, Chelsea pesimis pihak Tottenham akan merepas Harry Kane kepada mereka musim depan Sebab hubungan Chelsea dengan para petigi Tottenham, terutama Dani Levy cukup buruk dalam beberapa tahun terakhir Hubungan buruk Chelsea dengan Levy dimulai pada 2011 lalu ketika Tottenham melarang Luka Modric pindah ke Stavobrik Chelsea lalu membalas dengan menikung transfer William dari Tottenham Terlepas dari hubungan buruk itu, transfer Harry Kane diprediksi tidak akan mudah Harry Kane masih punya kontrak selama 3 tahun dengan Levy Digabarkan mematuk harga 150 juta euro kepada peminat jasa sang bumbar Tukal yakin pendukung Aston Villa akan menyulitkan pemain Chelsea Manager Chelsea, Thomas Tukal memberikan komentar terkait kehadiran penonton di stadion yang akan mendukung tim tuan rumah Aston Villa kalah The Blues bertandang di laga terakhir di Liga Inggris 2020-2021 Fans Aston Villa ingin kami kalah di laga terakhir, mereka tidak akan mendukung kami pastinya Keuntungannya bagi mereka karena hal ini akan menjadi tekanan bagi kami Akan menjadikan kami lebih sulit pastinya, ujar Tukal seperti dilansir dari Skysport Laga akan menjadi lebih menarik dengan kehadiran para penonton di stadion Kami tahu ini akan memberikan tantangan lebih Tapi kami harus siap untuk menghadapinya Kami harus menjadi profesional Jika diperlukan, kami harus beradaptasi dengan resiko yang akan terjadi sepanjang laga Andreas Christensen akan berada dalam squad Ia telah menjalani sesi latihan penuh selama dua hari tanpa mengalami cedera Kai Havert telah menjalani tes dan akan dites lagi besok Melokante pun berpotensi untuk diturunkan di laga terakhir untuk Tukal Pembelaan Tukal untuk Werner yang bapuk di Chelsea Ia akan berkembang Manager Chelsea, Thomas Tukal membela timu Werner dengan mengklaim musim depan penyerangnya bakal tampil lebih baik dibandingkan musim ini Ia mengatakan bahwa musim depan Werner tak akan bapuk lagi Tukal mengklaim setelah beradaptasi dan belajar banyak hal, penyerang serba bisa itu akan tampil lebih gacor Ia masih muda dan bisa berkembang Inilah yang kami tutur dari minggu ke minggu, serunya seperti di lansir evening standard Ketika ia punya waktu untuk berefleksi, istirahat, beberapa waktu libur untuk istirahat mental Saya yakin ia bisa mengambil langkah berikutnya untuk tahun depan Ia bukan orang baru lagi Ia akan tahu lingkungannya, di mana ia akan kembali Rekan satu timnya Apa yang ia lawan, pada pertandingan pertama dan bagaimana beradaptasi Ini akan membantunya, terangnya Kami mencoba mendorong prosesnya Sekarang kami membutuhkannya, seru Tukal Pembelaan Thomas Tukal pada Timo Werner terus berlanjut Eksplati PSG ini mengatakan penampilan Werner sejatinya bisa dinilai lumayan bagus Terutama jika orang-orang menghitung jumlah penalti yang berhasil didapatkannya pada musim ini Ia yakin jika penalti itu diambil sendiri oleh Werner, maka orang-orang tak akan mengeritiknya Jangan lupa, banyak pencetak gol di Eropa yang melakukan tendangan penalti untuk tim mereka Dan biasanya mereka mencapai angka tinggi melalui penalti, serunya Jika kami menambahkan penalti yang kami berikan pada angka-angka Mungkin semua orang akan senang dengan tahun pertamanya Ia tidak mencetak gol dari titik penalti Ia tidak mengambilnya, kita harus mempertimbangkan itu Pernyataan resmi FA terkait sanksi bagi Chelsea dan Leicester City Kompetisi Liga Inggris musim 2020-2021 memang sudah memasuki pekan terakhir Dan hanya tinggal menyisakan satu laga Namun, hal tersebut lantas membuat Liga menjadi tak lagi menarik untuk diikuti Sebaliknya, persaingan untuk merebutkan tiket ke Liga Champion masih berlangsung sengit Di pekan ke-37, Chelsea dan Leicester City saling bentuk di Stamford Break Squad Aswan Thomas Sucal sukses menangi 2-1 melalui gol Antonio Rudiger dan Giorgino Sementara tim tamu membalas lewat Kelly C.I.Henato di menit ke-76 Cukup banyak peristiwa menarik yang terjadi di menit ke-90 Bukan hanya 2 gol dari Timo Werner yang dianulir atau diklaim penalti Chelsea Di babak pertama yang tak dikubrismik dan selaku wasit pemimpin pertandingan Para pemain pun terlibat keributan jelang akhir laga Berawal dari tekel keras Ricardo Pereira terhadap Ben Chilwell Antonio Rudiger yang sempat melihat pelanggaran tersebut merasa tak terima Dan keributan antara pemain pun tak terhindarkan Situasi memanas, usai para pemain yang ada di bangku cadangan juga ikut tersulut emosi Situasi ini tentu juga tak lupu dari perhatian FA selaku Federasi Sepak Bola Inggris Melalui pernyataan resminya, FA menilai jika Chelsea dan Leicester gagal Memastikan para pemainnya tetap berperilaku tertib sepanjang laga berlangsung Kedua klub diduga gagal memastikan para pemainnya dan ofisial bertindak dengan tertib Atau menahan sikap provokatif pada menit ke-93 Tulis pernyataan resmi FA seperti dilansir gol Chelsea dan Leicester City melanggar aturan FA nomor E20.1 Kedua klub diberikan waktu hingga selasa 25 Mei 2021 Jika ingin mengajukan banding, lanjut pernyataan resmi tersebut Sanksi denda nampaknya sudah menunggu kedua klub di atas Beredar kabar jika besaran denda yang harus dibayar mencapai 20.000 sampai 300.000 poster link Selamat datang di channel Chelsea Fan Indonesia Channel yang selalu menyampaikan berita terupdate mengenai Chelsea Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys Karena setiap tanggal 10 dan 20, kami akan bagi-bagi Chelsea bagi subscriber yang beruntung Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champion Kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah Keep the blue, fly fly high What's the blue, always the blue